Intro Dunia tarik suara ternyata masih dianggap menjanjikan oleh sejumlah pemain sinetron tak terkecuali bintang sinetron belia Alisa Subandono Bahkan jauh-jauh terbang dari tempatnya menimba imu di negeri kangguru Australia Kemarin CWL Akrab di Sapa IC ini melakukan rekaman untuk single perdananya yang berjudul Cerita Cinta Kita Ya sebenarnya sih dari dulu memang kan waktu kecil sempat les nyanyi gitu cuman habis itu keluar terus juga sempat ada beberapa kali kan tawaran nyanyi cuman memang masih belum kepikiran untuk lebih untuk apa bikin album segala macam Dan terus sampai akhirnya ada tawaran terus selalu itu juga merasa kayaknya kenapa enggak dicoba aja gitu dan memang agaknya yang merecepi untuk bikin album sekarang Akhirnya ya sekarang bikin album Dengan menggait penyanyi sekaligus arranger Handal, Tompi Ica sepertinya tak ingin main-main untuk ikut menyemarakan industri musik Indonesia Melantas mungkinkah dengan makin jarangnya Ica menerima tawaran untuk tetap eksis di dunia sinetron setahun belakangan ini Mau tidak mau membuat Ica memaksakan diri untuk menjadi penyanyi Enggak, enggak, Alisa sama sekali enggak pernah rasa bersaing Karena kan sebenarnya dunia entertainment itu adalah di mana kita bisa mengambangkan kreatifitas kita gitu Jadi siapapun ya bisa, maksudnya siapapun yang mau nyanyi juga silahkan Siapapun yang mau main sinetron itu juga silahkan Karena enggak ada larangan sama sekali gitu Jika berbicara soal Alisa yang kini beralih sebagai penyanyi Suka tidak suka akan menyerut kembali isu kedekatannya dengan vokalis gruban ungu Sigit Purnomo alias Pasha Pasalnya ada dugaan miring menyebutkan Jika keputusan Ica terjun ke dunia tarik suara Lantaran ingin menjalin kembali hubungan secara personil dan profesional bersama Duda tiga anak itu Aduh Udah jangan gosip kan lainnya bukan gosip ini Ini kan berkumputan dengan penyanyi-penyanyi kayak ilang Enggak, enggak Pendapatan? Pendapatan? Pendapatan apa? Pendapatan apa? Pendapatan apa? Pendapatan apa? Enggak lah Enggak ada sangkut kautnya sama sekali Waktunya iya memang ini semua purnomoan Alisa Dan enggak ada sangkut kaut dengan orang lain sama sekali ini cuma antara pihak label dengan pihak Alisa Duli nanti